Selasa berkah 20 Juni tahun 2023, giliran daerah ini yang cair. BPNT alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2023 cair di kartu KKS. 400 ribu rupiah per KPM. Nah, milah yang mana saja yang pada hari ini 20 Juni tahun 2023 sudah cair. Dan bang apa saja, mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi yang sangat mengembirakan bagi keluarga penerima manfaat, yaitu bagi bantuan panganan tunai atau BPNT. Karena pada hari Selasa Berkah 20 Juni tahun 2023, giliran daerah ini yang cair. BPNT alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2023 cair di kartu KKS 400 ribu rupiah per KPM. Nah, wilayah yang mana saja yang sudah tersalurkan untuk BPNT alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2023 dan bang apa saja, mari kita simak bersama-sama. Jangan di-skip tentunya agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog. Yang sudah subscribe, susahkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin, amin. Baik, sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Jadi, sahabat sosial dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, sahabat sosial dimanapun Anda berada, mulai pada malam hari tadi atau Senin malam, sudah mulai rame untuk penyaluran bantuan sosial BPNT alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2023 di berbagai media sosial, baik itu Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, sahabat sosial dimanapun Anda berada, kita sudah memantau dan juga sudah review berbagai sumber bahwa ada beberapa bank yang sudah menyeluruhkan bantuan sosial BPNT alokasi bulan Mei dan Juni dan juga wilayah-wilayah mana saja yang sudah terseluruhkan untuk alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2023-nya ya, teman-teman semuanya. Baik, tidak perlu berlama-lama, langsung saja teman-teman semuanya untuk wilayah yang pertama dan bank apa yang sudah terseluruhkan, mari kita simak bersama-sama. Silakan teman-teman semuanya lihat ke layar monitor ya, teman-teman semuanya. Di situ tertera, alhamdulillah, Madiun, Jawa Timur sudah cair, teman-teman semuanya. Bagi teman-teman semuanya yang di wilayah Madiun, Jawa Timur, khususnya Jawa Timur ya, kita sudah terpantau tadi ada Surabaya, kemudian ada Sidoarjo, kemudian Madiun, itu sudah terseluruhkan BPNT alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2023-nya ya, teman-teman semuanya. Boleh di cek apabila sudah masuk, alhamdulillah apabila belum, mohon ditunggu sampai sore ataupun malam ya, teman-teman semuanya. Yang terseluruhkan adalah di Bank BNI, teman-teman semuanya. Kemudian kita lanjut, alhamdulillah dari Jombang juga, Jawa Timur sudah cair. Tadi Madiun, kemudian Surabaya, Sidoarjo, ini Jombang, Jawa Timur juga cair, teman-teman semuanya, 400 ribu rupiah, tanggalnya 20 Juni tahun 2023, pukul setengah tujuh tadi, teman-teman semuanya. Sudah ada saldo masuk di pagi hari ya, alhamdulillah. Kemudian lanjut, teman-teman semuanya, BPNT tahap 3, Sidoarjo, Jawa Timur ya. Tadi sudah kita sebutkan, untuk Sidoarjo juga sudah cair. Jadi ini wilayah Jawa Timur sudah mulai merata, boleh dicek secara berkala bagi teman-teman semuanya, terkhusus pemegang kartu KKS Bank BNI ya, karena mayoritas yang baru terseluruhkan adalah Bank BNI. Walaupun ada Bank BRI juga yang terseluruhkan, namun masih sedikit baru terpantau 1 KPM. Kemudian lanjut, Alhamdulillah, cair Bank BNI juga, tertera di situ, di daerah mana tidak ada ya, untuk keterangannya, namun tanggal 20 Juni tahun 2023 juga. Kita lanjutkan, untuk cair BPNT Mei Juni, tanggal 20 Juni, hari Selasa ini, teman-teman semuanya, pukul setengah tujuh tadi juga sama, di daerah Kalasan ya, teman-teman semuanya. Ada yang tahu kalasan wilayah mana, boleh tinggalkan di kolom komentar ya, saldonya Rp400.000 sudah masuk ke kartu KKS Merah Putih, teman-teman semuanya. Kemudian kita lanjut saja, Alhamdulillah, Losari Cirebon, cair Bank BNI ya, teman-teman semuanya, Rp400.000. Tadi wilayah Jawa Timur sudah mulai banyak juga yang terseluruhkan, diantaranya adalah daerah Sidoarjo, Surabaya, kemudian Iyun ya, teman-teman semuanya. Ini juga ada di wilayah Jawa Barat ya, Cirebon, Sambat Sosial, sudah masuk juga untuk Jawa Barat. Kemudian kita lanjutkan, puji Tuhan, pagi ini BPNT Cair Dekort KKS Bank BNI Rp400.000 di daerah Gunung Putri ya, teman-teman semuanya. Gunung Putri di wilayah mana, boleh tinggalkan di kolom komentar, bagi yang tahu ya, teman-teman semuanya. Kemudian kita lanjutkan saja, cair BPNT Tahap 3, Jakarta Timur, Matraman ya. Alhamdulillah juga, wilayah DKI Jakarta juga sudah mulai terseluruhkan, namun terpantau baru Bank BNI ya, teman-teman semuanya. Untuk Bank BRI, Mandiri, BSI belum terpantau. Semoga saja nanti malam ataupun besok hari untuk bank lain, selain dari Bank BNI, sudah menyeluruhkan bantuan sosial. BPNT Alokasi Bulan Mei dan Juni Tahun 2023. Kemudian kita lanjutkan, teman-teman semuanya. Assalamualaikum, semuanya anggota di grup. Segedar informasi bahwa uang BPNT Tahap 3, Alokasi Bulan Mei dan Juni, sudah cair daerah Semarang, Jawa Tengah. Tapi untuk yang kategorinya lansia yang kepunyaan saya belum cair, saya menggecek masih song kepunyaan ibu saya sudah cair. Kemungkinan bertahap monggo yang punya kartu KS BNI di cek bun, siapa tahu sudah masuk saldonya 400 ribu rupiah. Di daerah tadi Semarang, Jawa Tengah, teman-teman semuanya. Jadi kita sudah pantau di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sudah mulai merata, namun terkhusus Bank BNI terlebih dahulu. Untuk wilayah luar belum kita pantau, teman-teman semuanya. Ada kabar, baik itu dari wilayah Lampung, Sulawesi, Kalimantan, belum ada teman-teman semuanya. Jadi apabila ada yang sudah tersalurkan, mohon tinggalkan di kolom komentar agar teman-teman yang lain bisa mengetahui wilayah mana saja yang sudah tersalurkan. Ya teman-teman semuanya. Sebenarnya cukup mengejutkan teman-teman semuanya, biasanya Bank BRI itu menyalurkan pertama kali. Dan sebenarnya kemarin di aplikasi 6NG online, Bank BRI juga menaikkan status SP2D-nya adalah pertama kali diikuti oleh Bank BNI Mandiri. Kemudian Bank PSI belum terpantau SP2D sama sekali ya teman-teman semuanya. Dan kabar gembiranya dan kabar mengejutkannya adalah Bank BNI ternyata terlebih dahulu menyalurkan bantuan sosial. Artinya Bank BNI sudah berbenah ya teman-teman semuanya. Sudah tersalurkan pada hari ini dan semalam. Semoga untuk Bank BNI di berbagai wilayah akan segera menyusul. Baik di luar Jawa ya teman-teman semua ada Lampung, kemudian Sulawesi, Kalimantan, dan lain sebagainya. Segera menyusul pada hari ini. Segera dicek secara berkala khususnya Bank BNI terlebih dahulu ya. Karena kita terpantau baru Bank BNI yang sudah menyalurkan bantuan sosial. PPNT alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2023. Nah itulah teman-teman semuanya informasi terbaru dan terkini. Semoga bermanfaat. Yang sudah cair, saya ucapan selamat. Yang belum cair, mohon bersabar terlebih dahulu. Cek secara berkala. Apabila pagi belum ada, cek pada siang hari, kemudian sore, dan malam. Jadi jangan terlalu sering, takutnya nanti malah kartunya rusak. Yang jelas, bantuan sosial PPNT alokasi bulan Mei dan Juni fix sudah tersalurkan. Terima kasih sudah menonton video-nya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video-nya.